Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan rendungan firman Tuhan pada sesi yang terakhir, di dalam sesi yang ke-7 dan ke-8, di dalam KKR kita pada kesempatan kali ini dengan satu tema, Kristus di dalam kitab bilangan. Dan pada dua sesi terakhir ini kita akan sama-sama membahas perlambangan mengenai Kristus di dalam kitab bilangan, yaitu mengenai kota-kota perlindungan, kota-kota perlindungan. Bapak-Ibu sudah sering terkasih di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita bisa saja mengalami yang disebut dengan kecelakaan. Dan kecelakaan ini bisa kita sama-sama alami di dalam berbagai peristiwa, di dalam kehidupan kita. Bisa saja kita mengalami kecelakaan di rumah, entah ketika kita sedang memasak, ketika kita sedang memasak ikan, ketika kita sedang menggoreng ikan, mungkin minyak yang ada di dalam wajan itu ya, ketika ikan itu digoreng, dia meletup sehingga kemudian terpercik kepada kita. Atau kecelakaan itu bisa saja merupakan sebuah kecelakaan kerja, baik di rumah ataupun di tempat kerja kita. Ataupun kecelakaan itu bisa saja merupakan sebuah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Dan siapapun juga bisa mengalami kecelakaan tersebut. Misalnya ketika kecelakaan terjadi di jalan raya, apakah pasti dialami oleh seseorang yang mengendarai mobil atau mengendari motor? Belum tentu juga ya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita bagaimana sebuah mobil mengalami remblong, sehingga kemudian akhirnya menabrak mobil-mobil dan motor-motor yang sedang parkir di pinggir jalan. Dan bahkan akhirnya menabrak sebuah rumah. Orang-orang yang ada di dalam rumah itu bukan sedang di jalan, mereka sedang ada di dalam rumah. Tetapi mereka di dalam rumah, mereka tertabrak mobil. Dan demikian juga mobil-mobil yang sedang parkir, mereka bukan sedang berjalan, mereka bukan sedang mengendarai mobil. Mobil itu ada di pinggir jalan, orangnya kebetulan ada di dalam mobil, tapi kemudian ditabrak oleh mobil lain. Kecelakaan itu bisa saja terjadi di manapun di dalam kehidupan kita. Dan yang namanya kecelakaan bisa mengakibatkan kerugian, bahkan yang terbesar adalah mengakibatkan nyawa menghilang. Dan tentu saja harus ada sebuah keadilan yang ditegakkan. Karena kecelakaan itu bisa saja memang adalah murni kecelakaan atau ada sebuah unsur kesengajaan atau ada hal yang lain yang tersembunyi di dalamnya. Ada sebuah peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Ada sebuah perundang-undangan yang ditegakkan untuk apa? Untuk menjaga ketertiban dan memberikan rasa keadilan bagi setiap individu yang ada. Termasuk di dalam kecelakaan tersebut. Ketika terjadi sebuah kecelakaan, ketika kecelakaan tersebut melibatkan beberapa pihak. Ada peraturan-peraturan yang berlaku. Ada perundang-undangan yang berlaku. Yang kemudian harus dijalani oleh orang-orang yang terlibat di dalam kecelakaan tersebut. Padahal itu adalah sebuah kecelakaan. Tetapi tetap ada sebuah peraturan, tetap ada sesuatu yang harus dikerjakan. Yang kita tahu biasanya para abdi negara, polisi, membantu kita ketika terjadi kecelakaan, kecelakaan yang mungkin ya khususnya adalah kecelakaan di tempat umum. Kalau kecelakaan itu di dalam rumah atau kecelakaan itu adalah kecelakaan yang hanya melibatkan diri kita. Tidak perlu ada sebuah peraturan. Misalnya tadi kita sedang memasak kemudian minyak terpecik dari wajan. Tidak ada sebuah peraturan yang mengatur apa yang harus dilakukan. Karena hanya diri kita saja yang terlibat. Tetapi ketika melibatkan orang lain, ketika kita melibatkan pihak lain di dalam kecelakaan tersebut, maka ada sebuah peraturan untuk mengatur ketertiban, untuk memberikan keadilan. Karena bisa saja orang yang mengalami kerugian itu kemudian menuntut. Menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Dan setiap orang mempunyai standar yang berbeda-beda. Dalam menilai sesuatu. Misalnya dalam menilai sebuah barang. Kalau misalnya contoh HP saya ini. Bagi surus dari semuanya, ketika menilai HP saya ini, bagaimana surus dari menilai? Mungkin menilai dari harga barang ini ya. HP saya keluaran dua tahun yang lalu. Berarti harganya sudah sekitar berapa? Mungkin 500 ribu atau 1 juta. Tapi bagi saya dalam menilai HP ini, nilainya itu lebih dari 1 juta. Kenapa? Karena yang ada di dalam HP ini. Bagaimana saya bisa memperoleh HP ini misalnya? Atau kemudian, atau yang kedua, foto-foto yang ada di dalamnya. Nomor-nomor yang ada di dalamnya. Memori yang tersimpan di dalamnya. Saya pun, saya yang memiliki, saya juga menilai dari hal tersebut. Ada perbedaan pandangan antara kita, antara dua pihak ketika terjadi sebuah kecelakaan. Dan oleh karena itulah diperlukan sebuah peraturan, diperlukan sebuah sistem hukum untuk menjembatani dua pihak tersebut. Karena kita tinggal di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah masyarakat, ketika kita berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, tentu ada sebuah peraturan supaya ada ketertiban dan ada rasa keadilan. Nah, mengenai kotak-kotak perlindungan. Di dalam Alkitab kita bisa sama-sama melihat di dalam kitab bilangan, bilangan pasal yang ke-35, kita selalu buka. Bilangan pasal yang ke-35, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Kita baca terlebih dahulu bilangan pasal 35, ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Ayat 9 sampai 15. Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicara lah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke Tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu. Supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah enam buah kota perlindungan bagimu. Tiga kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan tiga kota harus kamu tentukan di Tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel, dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kemudian kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-22. Ayat 22. Ayat 22. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan, atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati. Sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum-hukum ini. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat dia telah melarikan diri. Disitulah dia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Ini adalah peraturan mengenai kota-kota perlindungan. Dan kota-kota perlindungan ini ditentukan oleh Tuhan ada enam buah kota. Ada tiga kota di sebelah barat Sungai Yordan, ada tiga kota di sebelah timur Sungai Yordan. Kenapa bisa ada tiga kota di sebelah barat Sungai Yordan dan tiga kota di sebelah timur Sungai Yordan? Karena kita ingat bahwa ada dua setengah suku yang memutuskan untuk tidak menyeberangi Sungai Yordan masuk ke dalam Tanah Kanaan. Mereka lebih memilih tinggal di seberang Sungai Yordan. Mereka meminta kepada Musa, meminta kepada Tuhan supaya mereka diperbolehkan tinggal di situ. Dua setengah suku. Dan kemudian sisanya yang lain, mereka menyeberangi Sungai Yordan masuk ke dalam Tanah Kanaan. Tuhan memperhatikan semua orang Israel itu, baik yang menyeberangi Sungai Yordan maupun yang tidak menyeberangi Sungai Yordan. Mereka diperhatikan oleh Tuhan dan Tuhan mengatur supaya Tuhan tetapkan ada enam kota perlindungan. Tiga di sebelah barat, tiga di sebelah timur. Dan kita bisa sama-sama melihat di dalam peta yang ditampilkan. Bagaimana Tuhan mengatur kota-kota perlindungan tersebut? Tuhan tentukan ada kota Sikem, ada kota Hebron, ada kota Kades, ada kota Golan, lalu kemudian Ramoth Gilead dan kota Bezer. Enam kota ini ditentukan oleh Tuhan sebagai kota-kota perlindungan. Dan kota-kota perlindungan ini ditentukan oleh Tuhan adalah merupakan kota-kota yang diberikan kepada orang-orang Lewi. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Bilangan Pasal yang ke-35 ayat yang ke-6. Bilangan Pasal 35 ayat yang ke-6. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah enam kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu berikan 42 kota. Jadi seperti kita sama-sama ketahui bahwa dari suku-suku Israel ada satu suku yang tidak mempunyai milik pusaka, yang tidak diberikan milik pusaka, tidak mendapat bagian dari antara saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Lewi. Karena mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan di kemah pertemuan atau di baik Allah. Tapi di mana orang-orang Lewi ini tinggal? Karena orang-orang Lewi ini juga menikah, mempunyai anak, mempunyai keturunan, dan juga mempunyai ternak. Di mana mereka tinggal padahal mereka tidak mempunyai tanah pusaka, tidak mendapat bagian seperti saudara-saudara mereka yang lainnya. Tuhan mengatur di dalam bilangan pasal 35 disampaikan oleh Tuhan kepada orang Israel bahwa setiap suku dari orang Israel itu harus memberikan dari bagiannya, dari milik pusakanya, kota-kota untuk didiami orang Lewi. Ada 48 kota dengan tanah-tanah penggembalaan di sekeliling kota-kota tersebut. Bagaimana Tuhan mengatur seberapa besar tanah-tanah penggembalaan yang harus diberikan setiap kota, diberikan oleh setiap suku kepada orang Lewi untuk orang Lewi diami. Dan dari 48 kota tersebut, Tuhan tentukan 6 kota sebagai kota perlindungan. Kota-kota ini didiami oleh orang Lewi, didiami oleh keluarga daripada orang-orang Lewi. Tetapi juga 6 kota ini bisa menjadi tujuan bagi seseorang yang tanpa sengaja membunuh sesamanya. Bahwa seperti kita sama-sama ketahui dari sejak kejadian, dari sejak manusia diciptakan, Tuhan begitu menghargai manusia. Dan kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nuh. Ketika Nuh keluar dari Bahtera, di dalam kejadian pasal yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kejadian pasal 9 ayat 5 dan 6. Kejadian pasal 9 ayat 5 dan 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Di sini Tuhan sudah menyatakan bagaimana Tuhan akan menuntut balas atas setiap darah manusia yang tertumpah. Dan manusia itu bisa mati oleh banyak hal ya. Bisa mati oleh karena binatang. Kalau kita lihat di dalam kitab keluaran pasal yang ke-21 disitu disampaikan oleh Tuhan peraturan. Bahwa bisa terjadi seekor lembu menanduk seseorang sehingga kemudian membuat orang itu mati. Dan apa yang ditentukan oleh Tuhan di dalam keluaran pasal 21. Tuhan tentukan bagi lembu itu bahwa lembu itu harus dibunuh. Lembu yang menanduk seseorang sampai mati lembu itu harus dibunuh. Seperti yang dikatakan di dalam kejadian pasal 9. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan menurut gambarnya sendiri. Dan juga setiap manusia yang menumpahkan darah sesamanya, dia juga akan dilenyapkan. Darahnya juga akan tertumpah. Dia akan mendapatkan hukuman mati. Tetapi di dalam kehidupan kita, seperti tadi disampaikan di awal ya, bahwa bisa saja terjadi sebuah kecelakaan. Bahwa sebenarnya ketika dua pihak ini ada bersama-sama, sebenarnya pihak yang pertama itu tidak mempunyai niat untuk membunuh pihak yang kedua. Orang yang pertama tidak mempunyai niat untuk membunuh orang yang kedua. Tetapi ketika mereka bekerja bersama, tanpa sengaja bisa terjadi kecelakaan, sehingga salah seorang dari antaranya mati oleh karena sesamanya itu. Dan kota-kota perlindungan diatur oleh Tuhan untuk menjadi tempat supaya orang itu bisa tetap hidup. Supaya orang itu tidak dibunuh oleh penuntut balas, yaitu oleh anggota keluarga dari orang yang mati terbunuh. Supaya dia bisa tetap hidup. Tetapi ada proses yang dia harus jalani untuk bisa tetap mempertahankan hidupnya. Yaitu dia harus melarikan diri ke kota perlindungan dan kemudian menyampaikan perkaranya itu kepada imam dan kemudian dia harus menghadapi pengadilan untuk menentukan apakah memang benar dia membunuh dengan tidak sengaja atau sebenarnya dia membunuh dengan sebuah niat untuk membinasakan sesamanya itu. Apakah memang sengaja atau memang tidak sengaja. Dan kalau terbukti bahwa dia memang tidak sengaja melakukan pembunuhan oleh karena terjadi sebuah kecelakaan. Maka orang itu bisa mempertahankan hidupnya dengan tinggal di dalam kota perlindungan. Dia bisa saja tinggal seumur hidup di dalam kota perlindungan. Dia bisa saja tinggal satu tahun di dalam kota perlindungan. Atau dia bisa saja tinggal satu hari. Kita tidak tahu. Kenapa? Karena yang menjadi batasan berapa lama dia tinggal di dalam kota perlindungan adalah hidup daripada imam besar pada saat itu. Jadi kalau misalnya terjadi seseorang tanpa sengaja membunuh sesamanya dan kemudian dia melarikan diri ke kota perlindungan dia diadili, dia didapatkan tidak bersalah dia dengan tidak sengaja membunuh sesamanya maka kemudian dia tinggal di kota perlindungan eh keesokan harinya imam besar yang bertugas saat itu meninggal dia bisa langsung pulang ke rumahnya. tetapi bisa juga terjadi bahwa imam besar yang saat itu memimpin hidup lama bahkan lebih lama daripada orang yang tidak sengaja membunuh maka orang itu seumur hidupnya akan tinggal di kota perlindungan. kalau dia keluar dari kota perlindungan di dalam kitab kebilangan pasal 35 ayat yang ke 30 disampaikan bahwa kalau dia keluar dari kota perlindungan dan kemudian bertemu dengan penuntut balas dan penuntut balas itu membunuh dia penuntut balas itu tidak bersalah jadi intinya adalah orang itu akan tetap terjamin bisa tetap hidup tidak dibunuh selama dia tetap tinggal di dalam kota perlindungan sampai pada matinya imam besar pada saat itu ketika imam besar saat itu meninggal barulah dia boleh pulang kembali dan penuntut balas tidak boleh membunuh dia ini adalah sebuah peraturan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel mengenai perkara pembunuhan yang bisa terjadi di dalam kehidupan daripada orang-orang Israel dan kota perlindungan ini adalah merupakan sebuah gambaran mengenai Kristus karena Kristus, Kristus Yesus adalah merupakan kota perlindungan bagi kita bagi umat manusia seperti yang bisa kita sama-sama lihat tadi di dalam kitab bilangan pasal yang ke-35 bahwa kota perlindungan ini ada untuk siapa kota perlindungan ini ada bagi orang Israel bagi orang asing dan bagi pendatang di tengah-tengahmu bahwa setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja baik itu adalah orang Israel maupun itu adalah orang asing ataupun adalah pendatang di tengah-tengahmu orang itu bisa melarikan diri ke kota perlindungan ada sebuah perlindungan bagi orang tersebut orang tersebut bisa tetap mempertahankan hidupnya selama dia tinggal di dalam kota perlindungan dan kalau kita sama-sama melihat bagaimana Tuhan mengatur kota perlindungan itu ada tiga di sebelah barat sungai Jordan ada tiga di sebelah timur sungai Jordan pembagiannya pun ada dua di utara satu di sebelah barat satu di sebelah timur masing-masing di sebelah utara ada di tengah-tengah dan ada yang di bagian selatan dan kota-kota perlindungan itu adalah kota-kota yang mudah dijangkau jalan ke kota perlindungan adalah jalan yang rata jalan yang mudah untuk dilalui jalan yang mudah untuk dijangkau kota perlindungan itu adalah tempat yang mudah untuk dijangkau oleh orang-orang yang mau melarikan diri ke sana Yesus ada sebagai sebuah sebagai sebuah kota perlindungan Yesus ada sebagai juru selamat untuk semua manusia yang berdosa karena kalau kita lihat kasusnya ya adalah merupakan kasus pembunuhan pembunuhan itu adalah merupakan kasus yang berat adalah merupakan sebuah pelanggaran yang berat tapi orang sebaik apapun bisa tanpa sengaja melakukan pembunuhan karena kecelakaan contoh saja di dalam kehidupan kita kita yang mengendarai mobil atau mengendarai motor dan kita adalah seorang yang taat pada peraturan lalu lintas ketika kita mengendarai motor kita menggunakan helm kita menggunakan perlengkapan alat-alat pengaman diri ketika kita mengendarai motor atau mengendarai mobil kita patuh pada peraturan lalu lintas kita bisa tetap saja mengalami kecelakaan karena kan orang lain belum tentu patuh pada peraturan lalu lintas yang ada walaupun kita tidak pernah mengebut walaupun ketika lampu merah kita tetap berhenti ketika lampu hijau baru kita jalan kita bisa saja tetap mengalami sebuah kecelakaan dan kecelakaan itu bisa sampai merenggut nyawa seseorang dan seperti itu gambarannya ya di dalam kehidupan kita demikian juga di dalam kehidupan daripada orang-orang Israel pada saat itu orang-orang Israel pada saat itu sebagaimanapun orang itu taat pada peraturan taat pada hukum Taurat sebaik apapun orang itu tetap dia bisa saja mengalami kecelakaan dan tanpa sengaja membunuh seseorang hal ini mengingatkan pada kita semua bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai manusia siapapun kita pasti membutuhkan Yesus Kristus kita tidak pernah lepas daripada yang namanya dosa manusia itu tidak akan lepas daripada dosa setiap orang bisa saja berbuat dosa kenapa karena pertama kita lahir di dalam dosa ketika kita lahir ke dalam dunia kita lahir di dalam dosa seperti yang dikatakan di dalam kitab Roma kita sama-sama melihat Roma pasal yang kelima Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 Roma pasal 5 ayat 12 sampai 15 sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa sebab sebelum hukum Taurat ada telah ada dosa di dunia tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus disini Paulus menyampaikan bagaimana dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang yaitu ketika Adam dan Hawa berbuat dosa ketika Adam berbuat dosa maka manusia dosa masuk ke dalam dunia dan dosa itu diikuti oleh maut jadi itu adalah satu satu paket yang tidak terpisahkan ketika dosa masuk ke dalam dunia kemudian diikuti maut ada di dalam dunia karena pada saat itu ketika manusia berdosa maka kemudian Tuhan menutup akses ke pohon kehidupan manusia tidak bisa makan dari pohon kehidupan bahwa ketika dosa masuk ke dalam dunia dan kemudian oleh dosa itu juga maut masuk ke dalam dunia sehingga maut telah menjalar kepada semua orang dosa dengan maut itu tidak terpisahkan dan oleh karena semua orang mengalami maut maka menunjukkan bahwa semua orang telah berbuat dosa nah Tuhan mempunyai keadilan dan kasih dosa itu telah ada di dalam dunia dan kita bisa sama-sama melihat bahwa yang disebut dengan dosa itu walaupun Adam kalau kita lihat di dalam Alkitab kesalahannya yang dicatatkan di dalam Alkitab itu hanya satu yaitu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat hanya satu itu tapi kita sama-sama lihat di dalam kejadian pasal yang keempat kain dan habel kain bisa membunuh habel padahal padahal tidak membunuh Adam itu dosanya memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat tapi kemudian kain bisa sampai membunuh habel dan kemudian ketika anak manusia bertambah banyak di dalam kitab kejadian pasal yang ke-6 bisa dikatakan bahwa semua yang ada di dalam hati manusia kecenderungan hatinya adalah berbuat dosa bisa sampai ada penyembahan berhala kecenderungan hati daripada manusia adalah berbuat dosa sampai membuat Tuhan yang penuh kasih merasa menyesal dan kemudian membinasakan semua yang hidup di muka bumi dari semua manusia hanya 8 orang yang diselamatkan masuk ke dalam airbah masuk ke dalam bahtera dan kemudian ketika mereka keluar dari bahtera mereka beranak cucu dan bertambah banyak ketika mereka beranak cucu dan bertambah banyak Nuh itu masih hidup sampai beberapa generasi kita bisa sama-sama hitung dulu saya pernah hitung Nuh itu masih hidup sampai zaman Abraham jadi ketika Abraham hidup kira-kira kalau saya tidak salah ketika Abraham berumur 50 tahun barulah Nuh itu meninggal tapi kita tahu di dalam zaman Abraham Abraham Nuh ini masih hidup di zaman Abraham itu sudah ada penyembahan berhala dari mana itu berasal dari mana bisa ada penyembahan berhala padahal semua manusia yang ada di dalam dunia bisa dikatakan berasal dari Nuh dan tiga anaknya mereka yang telah mengalami bagaimana semua manusia binasa semua binatang yang hidup di bumi semua binatang yang ada di udara binasa oleh karena air bah tapi walaupun Nuh masih hidup bisa ada penyembahan terhadap berhala dari mana itu berasal di dalam kitab Roma pasal yang ke satu disampaikan itu semua adalah karena manusia telah ada di dalam dosa jadi ini mengingatkan pada kita semua bagaimana keadaan daripada manusia dari sejarah kita bisa melihat bahwa memang apa yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa manusia itu ada di dalam dosa dan semua orang telah berbuat dosa itu adalah merupakan sebuah kebenaran dan bagaimana kehidupan kita bahwa kita karena kita ada di dalam dosa kita satu ketika pasti akan menghadapi penghakiman karena Tuhan adalah Tuhan yang adil Tuhan yang maha adil yang memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran tetapi juga Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih yang mengasihi umat manusia sehingga apa yang dikerjakan yaitu dia turun ke dalam dunia menjadi manusia yaitu Yesus Kristus dan kemudian dia mati di atas kayu salib dia yang tidak berdosa dan tidak memiliki dosa dia mati di atas kayu salib mendapatkan hukuman yang paling berat mengalami kematian di atas kayu salib padahal kita ingat tadi maut itu bisa ada karena apa karena adanya dosa tetapi Yesus yang tidak mempunyai dosa dan tidak melakukan dosa di dalam kehidupannya tidak pernah melakukan dosa dan tidak mempunyai dosa tidak terlahir di dalam dosa dia bisa mengalami kematian dan dikatakan oleh Paulus oleh karena satu orang yaitu Yesus Kristus oleh karena satu orang benar maka semua orang dibenarkan dan kasih karunia itu tidak berimbang dengan dosa satu orang karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus itu jauh lebih besar dari pelanggaran yang dilakukan oleh Adam karena ketika Yesus mati di kayu salib darah Yesus tercurah menjadi korban penghapus dosa itu bukan hanya menghapuskan dosa yang sejenis dengan yang dilakukan oleh Adam tetapi juga semua dosa-dosa yang lainnya dosa-dosa yang yang tidak dilakukan oleh Adam tadi kalau kita sama-sama ingat 10 perintah Allah 10 perintah Allah kalau kita sama-sama lihat apakah Adam membuat patung dan sujud menyembah kepadanya apakah Adam menyebut nama Tuhan dengan sembarangan apakah Adam mengingini milik orang lain dan kemudian apakah Adam bersaksi dusta apakah Adam berzinah dia tidak melakukan itu semua yang dicatatkan di dalam Alkitab pelanggarannya satu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat dan itu yang kemudian menjadi dosa asal yang diturunkan kepada keturunan keturunan Adam yang selanjutnya tapi kematian Yesus di atas kaya salib itu bukan hanya menghapuskan dosa asal tapi menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan Yesus adalah sebuah kota perlindungan sebuah kota perlindungan yang memberikan perlindungan bagi semua manusia keberadaan daripada kota perlindungan itu memberikan sebuah harapan ketika seseorang tanpa sengaja melakukan pembunuhan terhadap sesamanya dia bisa mempunyai sebuah harapan untuk mempertahankan hidupnya bisa tetap hidup ketika dia melarikan diri ke kota perlindungan dia mengikuti peraturan yang ada dia bisa mempertahankan hidupnya dan demikian juga di dalam kehidupan kita Yesus memberikan sebuah pengharapan bagi kita kita bisa sama-sama lihat di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga 1 Petrus pasal 1 ayat 3 terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan bahwa oleh karena Yesus Kristus karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali sehingga kita bisa ada di dalam suatu hidup yang penuh pengharapan penuh pengharapan untuk apa ayat 4 untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bahwa oleh karena keberadaan daripada Yesus Kristus maka kita bisa mempunyai sebuah pengharapan kita yang ada di dalam dosa yang pasti dosa itu mengikuti mengikuti dosa itu adanya maut sehingga kita mengalami maut kita bisa mempunyai sebuah hidup yang penuh pengharapan dan itu semua adalah karena Yesus Kristus Yesus adalah kota perlindungan bagi kita sehingga kita yang berdosa kita bisa mempunyai sebuah pengharapan untuk mempunyai hidup dan bagaimana kita sama-sama melihat ketika seseorang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja apa yang harus dia lakukan dia harus melarikan diri ke kota perlindungan dan ketika dia sampai di kota perlindungan dia menyampaikan perkaranya kepada imam yang ada pada saat itu dan kemudian dia akan menghadapi sebuah pengadilan untuk menentukan apakah dia memang dengan tidak sengaja melakukan pembunuhan atau pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja dan kalau didapati bahwa dia memang tidak sengaja melakukan pembunuhan maka dia bisa tinggal di dalam kota perlindungan kemudian kemudian Terima kasih.